Hai halo teman-teman semua selamat datang di channel Omnya Kreatif TV jumpa lagi bersama saya Kofi Naya dan saya menyepakkan semua ya ahobu teman-teman di video kali ini saya mau berbagi lagi tentang atau terkait bisnisnya teman-teman ini bisnis dalam sebenarnya sudah lama berjalan cuma saya mau bahas karena kemarin waktu saya pulang kampung pada akhir bulan Mei kemarin di waktunya pulang gereja ada salah satu abang-abang mengajak saya dan memberitahu saya tentang sebuah bisnis menarik katanya dan ternyata waktunya waktu disebutkan yang bisnis itu saya bilang maaf Bang itu sudah lama saya dengar itu sudah lama saya tahu dan saya belum bergabung karena alasan tertentu karena enggak ini sangat bagus nah nama bisnis itu teman-teman yaitu 3i networker 3i insurance investment dan income asuransi investasi dan pendapatan nah katanya dengan slogan atau se dengan semboyannya menang cerdas di tereka Oke kita harus terima segala sesuatu bentuk marketing atau strategi marketing dari setiap bisnis itu wajar apapun slogan diberikan itu merupakan daya tarik calon pelanggan calon member ataupun calon masyarakat agar tertarik dan mau bergabung dengan bisnisnya ada bilang bahwa menabung itu bagus di sini pendapatan banyak bagus untuk untuk masa depan anak-anak dan segala macam katanya Oke Oh saya bilang saya udah lama tahu dan tidak perlu saya jelaskan tidak perlu menjelaskan nanti enggak saya jelaskan ada yang baru ternyata untuk dijelaskannya lama misalnya sistem lama masih model yang lama Oke teman-teman sebenarnya saya dalam pengen sekali pengen sekali membahas tentang Tri Icar ini tapi karena saya enggak tahu juga kenapa enggak pernah ada kesempatan membahas ini Vingo udah saya bahas Hippo udah saya bahas dan ada bisnis lain yang sudah bahas di channel saya dan karena saya sudah diingatkan mengenai itu jatuhnya saya harus memberitahu pandangan saya juga karena ternyata di kampung-kampung sana masih tersebar masih saya masih dipromosikan dan masih disebar luaskan dan melalui video ini saya harap nanti ya teman-teman dapat referensi atau bahan pemikiran baru untuk mempertimbangkan gabung atau tidak di bisnis atau di multilevel ini Tri Icar ini jadi teman-teman satu hal yang perlu diketahui bahwa ada tiga hal yang yang menjadi topik utama atau menjadi slogan utama dari Tri Icar itu insurance atau asuransi kedua investasi atau investment ketiga income atau pendapatan Oke asuransi jelas memang dasarnya bisnis dari asuransi ya asuransi dan kedua investasi nah katanya ada investasi di dalamnya Oke kita bahas satu persatu eh kita ambil contoh atau eh kita asumsikan saja seorang nasabah 350.000 dia menggabung dan tentunya nilai primat 350.000 per bulan premi nasabah dan itu kan jangka waktu yang diberikan itu adalah biasa yang dipromosikan yang sering dipromosikan oleh para agen Tri Icar itu lima tahun nah berarti selama lima tahun akumulasi total dari tabungannya itu adalah 21 juta kita berbicara investasi kalau asuransinya jelas kita ada uang pertanggungan yang sebesar 20 juta berapa aja 21 juta ya 21 juta uang pertanggungan yang teman-temannya ini langsung dari website TriKar Hai nanti saya tempelkan di sini ya karena disini belum Oke teman-teman eh kalau berbicara investasi apa yang ada di benak teman-teman itu investasi investasi itu memanfaatkan uang sekarang untuk di masa depan artinya memanfaatkan uang yang ada sekarang agar kedepan bertambah nilainya itu bertambah jumlahnya itulah investasi makanya orang berinvestasi biar untuk bertambah misalnya contoh ya kita saya membuat investasi atau deposito di salah satu bulan terbang BLM itu kalau enggak salah bunga buksu kuburnya tiga koma lima persen untuk 10 juta perbunan tinggal satu bulan uang kita itu bertambah jadi 10 juta 350 ribu rupiah itu jelas investasi masalah apapunnya inflasi penuh nilai mata uang turun itu itu sudah diatur oleh masing-masing lembak masing-masing yang punya ini punya misaha dan dia punya eh pada manajemen sistem apa manajemen risikonya makanya dia berani menaruh 3,5% karena dia sudah tahu risiko apa yang terjahat dan dia sudah membatasi risiko itu Oke itu salah satu contoh bahwa ketika kita menambung sekian atau berinvestasi makanya kita dapatkan sekian ilustrasinya pasti ada dan bukan hanya sebatas ilustrasi dan realty harus seperti itu nah di bahasa menabung teman-teman menambung celengan berbeda dengan menabung di bank saya menambung di bank karena bentuk deposito saya menyimpan uang saya di bank tentunya ada ada pemotongan dari salur saya yaitu dalam petongan pajak ADM lagi dan kemudian kalau menambung di celengan itu enggak ada masalah enggak berkurang juga enggak bertambah dan tentunya risikonya ada risiko di celengan itu hilang ya pasti itu risiko tapi itu bukan kita harap tenang itu adalah hal yang kita tidak duga dan begitu juga di kalau kita namun dibang kalau namun dibang saya rasa enggak ada risiko peningan di hacker ya di ambil kita itu adalah nomor dua yang kita fokus adalah investasinya nilai tambah dari uang atau nilai investasi kita jadi setelah saya hitung-hitung setelah saya cari referensi dan dia membenarkan juga nanti abang ini bahwa terdapat akusisi dalam investasi di bisnis trikar ini makanya terdapat kasus ketika dia sudah lima tahun menjalankan atau membayarkan premi di trikar ini kan lima tahun berarti sekitar 60 ya 60 bulan 60 bulan 350 kali 60 bulan itu kalau enggak salah 21 juta rupiah nah 21 juta rupiah uang sudah ditabung oleh nasabah masalah dan dia memakai di akhir tahun yang kelima dan ternyata pada umumnya rata-rata teman-teman rata-rata Bapak Ibu uang yang kembali itu bukan sepuluh 27 juta ternyata ada nilai akusisi nilai akusisi untuk tak untuk tahun pertama Bapak Ibu itu sebesar 60 persen tahun kedua berkurang tahun ketiga dan tahun kelima 0 persen nah itu yang membuat uang kita berkurang dari nilai akusisinya lalu dimana menabung cerdasnya disitu ini pertanyaan eh saya bilang sama abang di mana nabung cerdasnya kok uang kita berkurang lima tahun bukan waktu yang yang singkat itu kata itu singkat jauh luar biasa kali-kalinya saya bilang itu bukan waktu yang yang sedikit atau yang singkat bang saya mengelola 21 juta itu dalam satu bulan bisa lebih minimal seribu lah lebih uang itu minimal seribu atau misalnya saya jual pulsa saja udah 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 bertambah berapa satu minggu pun bisa bertambah 100 ribu atau 200 ribu ini kok saya investasi katanya menemukan cerdas kok uang saya berkurang nah alasannya ada akuisisi jadi selama 5 tahun itu teman-teman Bapak Ibu kita berinvestasi hanya untuk membayar akuisisi menabung cerdasnya dimana income yang kita dapatkan dari mana nah itu tentang investasi jadi teman-teman investasi disini kita nggak dapat apa-apa kita tidak dapat keuntungan selama 5 tahun kerja kita hanya membayar akuisisi yang dibebankan perusahaan kepada kita sebagai nasabah nah pertanyaannya dimana kita dapat keuntungan atau pasif income di bisnis ini nah ternyata teman-teman sama dengan metode metode atau sistem-sistem bisnis pada yang sudah-sudah terjadi yang sudah mendahului dari bisnis ini dulu juga ada model seperti ini yang diterapkan oleh Tri Icarin itu general insurance asuransi general Indonesia selain dia menawarkan asuransi jiwa juga menawarkan investasi sekaligus jadi disana ada namanya arms ya arms beda dengan trik kali ini menawarkan bukan saya beningan tapi ini sebagai bahan pemikiran untuk kita di general asuransi itu teman-teman Bapak Ibu ada namanya arms Autorist Management System itu gunanya adalah untuk menjaga menjaga nilai atau pergerakan saham dari investasi kita berapa persen paling rendah berapa itu sudah dibatasi oleh Autorist Management System nah beda dengan Tri Icarin sudah ditetapkan dari awal nilai akusisinya jadi selama 5 tahun kita gak dapat apa-apa jadi pendapatan yang kita dapatkan yang sering ditawarkan oleh ajen-ajen atau member-member dari Tri Icarin ini yaitu dari ajakan ya kembali member to member ya anggota demi anggota agen ke agen artinya kita dapat keuntungan dari agen-agen berikutnya di sistem asuransi atau Tri Icarin ini Bapak Ibu dia sistem begini kalau mau dapat passive income kita harus menjadi nasabah sekaligus jadi agen nah kalau mengandalkan sebagai nasabah saya sarankan kalau hanya mengajar asuransi jiwa atau untuk biaya kesehatan mohon maaf mending kita dukung pemerintahnya lah ya ikut BPJS kesehatan ya BPJS kesehatan kalau kamu karyang itu cukup itu kalau asuransi jiwa atau untuk jaga-jaga dalam kesehatan bayar rumah sakit mending itu BPJS atau asuransi lain yang lebih jelas nah kalau investasi Bapak Ibu pahami sendiri atau nilai sendiri nah dari mana para member mengatakan bahwa menabung di Tri Icar itu sangat bagus passive income untuk masa depan ya jelas dari bonus-bonus ketika kita mengajak member atau nasabah-nasabah baru nah teman-teman bisa searching di Google atau langsung ke website Tri Icar langsung bahwa setiap kita mengajak orang teman-teman kita dapat Rp20.000 atau sekitar 4,3% 14,3% nah kalau itu nilai premia Rp350.000 jadi yang mengajak atau agen yang menyarankan nasabah ini dia dapat Rp50.000 nah kalau yang Rp700.000 nilai premia itu kita dapat Rp100.000 kalau Rp1.000.000 berarti kita dapat sekitar Rp150.000 atau Rp140.000 disitulah letak keuntungan yang diiming-iming oleh para member Tri Icar ini yaitu dari bonus ketika kita mengajak nasabah baru nah itu dia Bapak Ibu dan teman-teman teman-teman jadi ada lagi bonus namanya bonus generasi ya elite dalam bahasa Tri Icar itu elite kalau di bisnis saya sebelum itu adalah generasi satu kedalaman tingkat kedalaman nah disitu ada lagi istilahnya entah poin teman-teman saya disitulah keuntungan intinya disini ketika kita berinvestasi bukan disitu sebenarnya tapi kita dapat keuntungan tapi dari member-member baru yang kita rekomendasikan ke Tri Icar ini jadi kebanyakan teman-temannya Bapak Ibu bahasa yang dipakai oleh ajian-ajian ini bisa membuat kita lupa kenapa ketika saya berdebat dengan Abang tadi yang menawarkan kepada saya saya bilang benar itu nanti uang kita lima tahun berkorang setelah lima tahun berkorang ketika kita mengklaim katanya benar padahal sebelum saya tanya dia tidak akan dijelaskan itu nah itu yang terjadi selama ini mereka tidak menjelaskan secara detail tentang akuisisi ini mereka tidak menjelaskan secara terbuka atau transparansi kepada calon nasabah misalnya gini saya dan sampai barang Bapak Ibu ketika nanti lima tahun dibuang klaim tinggal segini uang ibu lho tinggal segini lagi uang amung lho nah itu saya pasti dia tanya kenapa begini Bapak Ibu nih 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 karena ada akuisisi dari tahun pertama sampai tahun keempat nah kalau ini mau dapat investasi debit tinggi lagi lanjut ke tahun 96 sampai keing siang nah itu bahasa yang dipakai yakin saya kalau dipakai bahasa seperti itu gak akan mau orang kenapa ya kau bisa berkorang tapi investasi nah kalau saya kejar kalau kita mengejar asuransi ya ada asuransi yang bagus jadi Bapak Ibu teman-teman mungkin itu pendapat dari saya semoga bermanfaat saja ya silahkan komentar kalau penumpang baru ini hanya pemikiran saya si kota dan saya silahkan dikoreksi nah ini pemikiran pendapat saya kesimpulan berada di tangan teman-teman semua mohon maaf saya bukan Amer atau Jumawa saya juga mantan dari rekrut-rekrut ini dari Kinep masuk ke DNA Duta Network Indonesia yang produk itu Cip ya Cip pulsa ya Cip pulsa dan kemudian itu di downline saya itu di di DNA itu lumayan lumayan besar lumayan besar apa ya populasinya sekitar 500 yang dibawah saya karena saya manfaatkan yang sudah saya ajak untuk mengajak yang lain lagi jadi bonus pengaruh terus bonus pasangan bonus per chip bonus per orang itu banyak kedua masuk ke investasi bodong dulu saya juga pernah sampai masyarakat kami juga ikut korban ketiga masuk namanya HIPO ya himpunan pengusaha online ternyata itu juga ada itu juga termasuk malah-mala seperti ini kemudian terakhir adalah FINGO saya memang sudah sudah menerima informasi cuma enggak tahu karena saya sudah berpengadaman sebelum-sebelumnya memang enak Bapak Ibu yang model bisnis seperti yang diterapkan oleh Trikar ini HIPO DNA dulu sama Kinep yang enak itu yang duluan masuk yang duluan atau yang pertama atau lebih duluan daripada kita artinya masih banyak nasabah-nasabah baru atau calon-calon nasabah baru tapi yang tidak enaknya pada ajen-ajen yang terakhir calon nasabah itu udah pada tidak ada kenapa? udah pada tahu udah pada masyarakat udah pada berubah udah tahu jadi mereka enggak mau lagi jadi yang terakhir ini enggak dapat apa-apa enggak dapat bonus mengandalkan investasinya 5 tahun enggak dapat apa-apa woi jadi semoga bermanfaat memudahkan ini saya bukan menjelaskan tapi saya mencoba menjelaskan dan mengikuti setiap sistem yang ada di bisnis Trikar ini kalau abang itu kemarin ya waktu pulang kira-kira enggak diingatkan saya enggak akan bahas di sini tapi karena diingatkan ya diingatkan bapak abang itu jadi saya ternyata uternyata masih beraku di kampung-kampung ini masih dipromosikan masih diluasan jadi melalui video ini atau melalui YouTube ini saya mengingatkan kita coba dipikir-pikir kembali kalau mau gabung kalau mau berinvestasi udah lah investasi aja lah buka usaha sendiri aja kalau ada yang menggunakan 5 tahun udah beli pulsa atau beli paket internal jual udah enggak usah daripada 5 tahun enggak ada tambahan sama sekali bahkan berkurang bapak ibu jadi mungkin itu saja informasi dari saya itu cerita ataupun pengalaman benar-benar bermanfaat ya jangan lupa nanti kalau memang benar-benar video ini bermanfaat silahkan like silahkan share ke orang-orang lain sekitar kita agar mereka juga punya referensi baru dan jika ada kata-kata yang salah atau kurang bertelekti dan meneraskan saya minta maaf karena saya tidak terbiasa ya apalagi sudah lama enggak buat konten oke bapak ibu teman-teman semua saya Calvin yang berdiri saya sampaikan semua yahoo bye-bye